Assalamualaikum, kali ini kita akan belajar bagaimana magma bisa terbentuk, apa yang dimaksud dengan partial melting, dan bagaimana melt akan bisa mengakibatkan adanya mineral yang leleh dan ada yang belum, dan ini dinyatakan dalam sebuah deret yang disebut sebagai deret bowen. Magma merupakan batuan yang bermentuk lelehan ataupun molten, dan ketika meningin akan membentuk batuan beku. Paling tidak ada beberapa bagian dari magma, yang pertama yang disebut sebagai melt dalam fase liquid, yang kedua adalah mineral-mineral yang terbentuk selama proses kristalisasi magma, dan yang terakhir adalah volatile yang merupakan fase gas. Kemudian volatile sendiri ketika mengalami proses pemisahan, dia bisa berbentuk gas dan juga bisa berbentuk air. Kemudian melt ketika mendingin, dia akan membentuk yang disebut sebagai lava. Di sebelah kanan kita melihat adanya air mancur dari lava, ataupun lava fountain, dari proses erupsi Gunung Krakatau. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika tekanannya masih tinggi, temperaturnya masih tinggi, kemudian keluar dari gunung berapi, maka kita bisa melihat adanya manifestasi yang dikutuk sebagai lava konten seperti ini. Ini adalah proses bagaimana magma bisa naik dari dalam ke permukaan. Asal mulai magma itu tergantung dari dua faktor. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi komposisi dari batuan buku tersebut, antara lain yang pertama temperaturnya, bagaimana proses ketika mendingin, kemudian bagaimana tekanannya, kemudian berapa banyak volatile, dan juga air yang ada di dalam magma tersebut, dan yang terakhir bagaimana komposisi dari magma tersebut. Jadi magma umumnya itu berada di krak bumi, ataupun di mantel bagian atas, upper mantle. Dan karena tadi magma itu bentuknya batuan yang sifatnya leleh, jadi dia bisa terbentuk ketika dia berkontak dengan batuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Sehingga untuk membuat magma, kita bisa dengan cara melelekan batuan, yaitu dengan cara menaikkan temperatur, dan hal ini umumnya terjadi ketika zona konfergen, artinya proses keburukan antar lempeng, yang mengibatkan adanya panas, adanya periksi, sehingga batuan yang berkontak melalui panas, inilah bagaimana cara kita bisa membuat magma dari proses konfergen. Jadi di tabel yang sebelah kanan, kita bisa membuat melt, jadi yang berwarna kemerahan ini, dengan cara menaikkan temperatur, ataupun kita juga bisa menambahkan tekanan di sana, jadi pressuring yang ditambah. Dan caranya adalah dengan membawa batuan tersebut jauh ke bawah permukaan. Jadi kita punya tiga sumbu di sini, jadi kita bisa menaikkan temperatur, kita bisa menaikkan pressure, dan juga kita bisa menambah kedalaman, untuk bisa membuat batuan yang semula dalam fase solid, berubah menjadi melt. Dan ketika proses ini berlangsung secara simultan, maka kita bisa mendapatkan completely melting, jadi kita tidak lagi menjumpai padatan, tetapi yang akan dijumpai adalah melt. Jadi ini adalah posisi di mana batuan itu bisa berubah, mulai dari melt hingga menjadi batuan. Jadi di sini adalah fase solid, di sini adalah fase partial melting, artinya setengahnya melt, setengahnya padatan, dan di sini adalah completely melting, ataupun semuanya sudah berubah menjadi melt. dan kalau kita lihat perubahan dari solid menjadi liquid, itu akan mengubah struktur kristal dari magma. Ketika dalam fase solid, maka letis dari sebuah kristal itu akan terikat satu sama lain. Tetapi ketika fasenya berubah dari solid menjadi liquid, maka beberapa daerah akan terputus, sehingga cenderung tidak mengikat satu sama lain. Sehingga fase ini, perubahan dari solid menjadi melt, ini merupakan fase transisi, yang merubah komposisi dari letis kristal. Dan bagaimana cara kita membuat melt? Jadi melt ini bisa terbentuk karena adanya batuan yang relatif panas, yang berkontak dengan batuan yang ada di sekelilingnya. Jadi analoginya seperti ini. Untuk membuat batuan tersebut leleh, kita perlu batuan yang panas, yang bisa mengubah komposisi di sekitarnya. Analoginya misalkan kita mempunyai coklat yang panas, dalam fase liquid, kemudian kita siram ke dalam es batu yang dalam fase padatan. Maka di sepanjang kontak antara coklat yang panas tersebut dengan es batu, akan terbentuk lelehan, dan ini adalah proses perubahan dari solid menjadi liquid. Jadi ini adalah proses pembentukan magma. Jadi magma sendiri ini terbentuk di astenosfer, kemudian dia akan naik ke permukaan, kemudian di sepanjang mantel ini akan ada kontak dengan batuan samping, dan di sinilah magma tersebut bisa naik ke permukaan, dan berakumulasi di zona yang disebut zona moho. Kemudian ketika naik ke permukaan lagi, dia bisa membentuk kantong-kantong magma, ataupun magma chamber, dan ketika naik ke permukaan, tergantung bagaimana komposisinya, apakah komposisinya relatif basal, ataupun komposisinya relatif asam rioli. Jadi ini akan mengakibatkan, bentuk dari gunung berapi juga akan berbeda-beda. Ada yang berbentuk kubah seperti ini, ada yang berbentuk seperti tajam, atau stratovolcano. Yang di sebelah kiri disebut sebagai shield, sedangkan yang di sebelah kanan yang disebut sebagai stratovolcano. Magma bisa terbentuk karena lempeng itu saling menjauh satu sama lain, atau yang disebut juga sebagai divergent. Jadi ketika lempeng itu saling menjauh, maka akan terbentuk yang disebut sebagai convective upwelling. Jadi mantel yang panas, ini akan naik ke permukaan, kemudian dia akan terakumulasi dalam kantong-kantong yang disebut sebagai magma chamber, ataupun kantong magma. Dan ketika tekanannya masih tinggi, kemudian dia harus melepaskan tekanannya. Jadi ketika tekanan tersebut, maka akan terbentuk kantong-kantong magma, sehingga di sini saya mempunyai temperatur yang berkurang, temperatur yang juga berkurang, maka dia akan mengisi di sepanjang rekahan yang terbentuk di zona pemekaran lantai samudera, atau yang disebut sebagai mid-oceanic-rich basin, yaitu pemekaran lantai samudera. Dan proses ini disebut sebagai decompressional melting, jadi proses yang terbentuk karena dekompresi, jadi proses itu bukan saling menumbuk, menumbuk, tetapi proses yang terbentuk di zona divergen. Jadi ini adalah salah satu proses yang menyebabkan magma bisa terbentuk. Magma juga bisa terbentuk karena adanya proses subduksi, artinya tabrakan antar lempeng. Dimana ketika proses subduksi, maka akan ada daerah yang mengalami kontak, dan di zona inilah akan terbentuk tanas. Kemudian setelah, karena adanya gesekan, maka akan ada volatile, ada gas, dan juga ada air yang terbentuk karena subduksi ini. Jadi selama proses subduksi tersebut akan terbentuk air, dan volatile ini akan naik, sehingga dia akan masuk ke dalam salah-salah batuan yang ada, dan ini akan mengakibatkan akumulasi magma di zona subduksi tersebut. Kemudian batuan yang meleleh tersebut akan menghasilkan magma, sehingga akan terbentuk kantong-kantong magma, dan juga akan terbentuk gunung berapi yang ada di zona subduksi. Jadi proses ini, karena melibatkan air, maka disebut sebagai wet melting. Jadi yang pertama tadi kita punya decompressional melting, dan sekarang kita punya wet melting, karena ada air yang ditambahkan ketika proses subduksi antara lempeng dengan lempeng. Ketika proses pembentukan magma, maka tidak semua batuan akan meleleh pada waktu yang bersamaan. Ada batuan dan mineral yang meleleh duluan, ada yang terakhir. Batuan yang meleleh duluan itu mempunyai titik leleh yang rendah, sedangkan yang leleh terakhir itu mempunyai titik leleh yang tinggi. Sebagai contoh seperti ini, saya mempunyai bigger glass. Bigger glass itu saya isi dengan wax atau lilin, kemudian saya isi dengan mineral, misalkan kuarsa. Dan ketika sudah penuh, saya panaskan, pada temperatur 70 derajat, wax itu akan meleleh duluan, sedangkan kuarsanya belum. Ketika saya menaikkan temperaturnya hingga temperatur sekitar 570 derajat, maka barulah kuarsa itu akan meleleh. Tetapi ada beberapa mineral lain yang belum meleleh. Jadi, karena proses ini, wax yang meleleh duluan akan membentuk lelehan dan akan terakumulasi di bagian atas, karena densitasnya lebih ringan dibandingkan kuarsa yang mempunyai densitas lebih tinggi dibandingkan wax. Jadi akan terbentuk stratifikasi, membentuk serata-serata. Yang bagian atas ini adalah waxnya, sedangkan yang di bagian bawah ini adalah mineral-mineralnya. Apa implikasinya? Jadi ketika kita mempunyai sebuah kantong magma, di bagian atas adalah bagian-bagian yang mempunyai titik leleh yang rendah. Tetapi yang di bagian bawah, yang masih dalam fase melt, ini mempunyai titik didi atau titik leleh yang relatif tinggi. Jadi yang di bagian bawah ini pasti mempunyai titik leleh atau titik didi yang tinggi, sedangkan yang bagian atas mempunyai titik leleh yang rendah. Implikasinya, ini disebut sebagai bagaimana sekengerungan sebuah mineral mudah meleleh, ataupun pengerungan mineral untuk tidak mudah meleleh. Dan itu dinyatakan dalam sebuah deret yang disebut sebagai deret bowen. Deret bowen akan menunjukkan mineral-mineral apa saja yang akan terbentuk ketika pertama kali terkristalisasi pada temperatur yang tinggi. Jadi kita akan menjumpai adanya mineral olivin yang akan terbentuk bersama-sama dengan kalsium plagioklas. Kemudian dengan berkurangnya temperatur, maka akan terbentuk mineral piroxen. Kemudian semakin turun temperatur, akan terbentuk amfibol, biotid. Kemudian biotid ini umumnya dijumpai bersama-sama dengan plagioklas yang kaya akan sodium atau natrium. Kemudian akhirnya terbentuk lortoklas yaitu kakel spar, kemudian muskovit, dan mineral yang terakhir kali terbentuk adalah kuasa. Jadi ini adalah bagaimana cara kita memahami partial melting yang terbentuk selama proses pembukaan magma, dan batuan apa saja yang akan terbentuk ketika magma tersebut membeku. Apakah sifatnya ultra basah, basah, intermediary, ataupun asam. Kita akan lanjutkan lagi materi tentang pembahasan nonton buku di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.